Intro Hi everyone, Mike dan Rizky disini dan selamat datang di Tips Kerja Masa Kini episode 1 Di mini series kita yang baru ini kita mau ngasih insight-insight singkat untuk bisa produktif, kerja dimanapun dan kapanpun, karena dengan teknologi jaman sekarang, faktanya sebenernya namanya kerja itu gak pasti selalu di kantor Alright, ini adalah Randi, dia adalah seorang owner dari sebuah bisnis digital marketing setahun lalu dia dan karyawan-karyawannya sempat kesel karena kerja yang kurang efektif dan gak fleksibel, setiap hari karyawannya mesti datang ke kantor untuk kerja dan rapat padahal, ada beberapa karyawan yang bisa lebih efektif menjatuhkan meeting dengan para klien waktunya malah terbuang di jalan ditambah lagi belum ada wadah terpadu rapi dan efektif untuk berdiskusi serta berbagi file pekerjaan sehingga kehilangan file dan kesulitan-kesulitan lainnya sering terjadi saat mencoba bekerja di luar kantor untungnya keadaan sekarang udah berubah dengan Microsoft Teams, Randi dan karyawan-karyawannya bisa kerja dari mana-mana dan kapan aja dengan groups, diskusi tentang pekerjaan yang terbagi-bagi ke dalam group bisa langsung diintegrasikan dengan fitur-fitur kerja bareng contohnya file sharing yang rapi dan co-authoring via Microsoft Office yang bakal kita bahas di episode selanjutnya jadi, pas Randi lagi gak di kantor pun semua progres pekerjaan karyawannya bisa dipantau untuk meeting, mereka jadi lebih sering menggunakan Skype for Business ketimbang ketemu secara langsung di kantor presentasi juga bisa dilakukan via video conference ini In the end, Randi dan bisnisnya jadi lebih efektif dan juga lebih fleksibel berkat Microsoft Teams dan juga Skype for Business yang didapet dari subscription Office 365 mau sambil meeting di luar, atau sambil makan, atau bahkan di rumah yang namanya Randi dan juga timnya serasa tetap kerja di kantor penasaran kan sama kanjutannya, makanya tunggu aja episode-episode selanjutnya dan make sure you check the link di bawah oke, ya terakhir jangan lupa buat like, share, and subscribe and as always, have a nice day sub indo by broth3rmax abone ol Terima kasih.